Hai guys, apa kabarnya hari ini? Nah, kita mau ibadah nih hari ini. Dan coba deh, lu lihat kanan-kiri lu. Apakah lu lagi tidur tiduran? Apakah lu masih masih main HP? Nah, coba tinggal itu semua. Kita mau fokus sama ibadah kita dulu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Bapak, sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, kami mau dengerin suara yang Engkau. Kami mau dapetin sesuatu daripada Engkau, Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini, kita bisa mendapatkan hal yang baru. Iman yang terus-menerus dikuatkan, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Amin. Welcome, Sparti. Hari ini, sama-sama kita mau semangat dan kita boleh sama-sama menguji Tuhan kita. Nah, amin. Dia Allah yang besar. Ajaib engkau, Tuhan, buat setiap hidup kami. Amin. 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 Terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegah bagiku Sekat jiwa dan pengharapan-Mu Serahkan untuk bincanamu Tuhan, kau Raja atasku Hanya kau yang layak di tinggitan Ajakkan Tuhan, aduk dan berkasa Langsung berpengaranku Hanya berpaskan Meminta selamatkan Yesus kalah Raja mulia Tak terbayangku bersaranku Dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan, kau bagah bagiku Sekat jiwa dan pengharapan-Mu Serahkan untuk bincanamu Tuhan, kau Raja atasku Hanya kau yang layak di tinggitan Yesus Atau Tuhan, aku yang berpaskan Aku yang berpaskan Kau yang berpaskan Kau yang berpaskan Kau yang berpaskan Meminta selamatkan Yesus kalah Raja mulia Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Kau yang berpaskan Kau yang berpaskan Meminta selamatkan Yesus kalah Raja mulia Sebab engkau besar Engkau hebat buat setiap kami Tuhan Raja mulia Kami percaya kau satu-satunya ala buat setiap kami Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Mari sama-sama ini ya Pak Cang Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Kau super kemenanganku Kaya berpaskan Meminta selamatkan Yesus kalah Raja mulia Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Kau super kemenanganku Kaya berpaskan Meminta selamatkan Yesus kalah Raja mulia Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Kau super kemenanganku Kau super kemenanganku Kau super kemenanganku Kau super kemenanganku Atau Tuhan, aduk dan berpaskan Kau super kemenanganku 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 Terima kasih telah menonton! 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 strength, you are my God, oh, pengharapanku ada dalammu, Bapakau terperta kecewakan aku, Bapakau bersamaku setiap waktu, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab pengharapan kami ada di dalammu Tuhan, kami tahu engkau gak pernah mengecewakan setiap kami, kami bersyukur Tuhan, karena pengorbananmu, karena kasihmu buat setiap kami, hari ini kami ada Tuhan. Hari ini biar ayat ini boleh menguatkan setiap kita, meneguhkan setiap kita. Hari ini di dalam Roma 15 saya tiga, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Hari ini kami tahu engkau satu-satunya sumber pengharapan buat setiap kami, engkau adalah sumber segala sesuatu buat setiap hidup kami. Kau oleh mencukupkan setiap kebutuhan kami, kau oleh memberikan kemenangan buat setiap kami, Tuhan. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami, hari ini kami mau percaya dengan iman kami, kami mau nyatakan Tuhan. Engkau adalah sumber, sumber pengharapan setiap kami, sumber kehidupan buat setiap kami. Engkau adalah mencukupkan setiap kebutuhan kami, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin! Terima kasih telah menonton! 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 sama roh, sama dipimpin sama daging itu sangat amat bertolak belakang teman-teman kalau kalian hidupnya dipimpin sama roh kalian gak bakalan tuh yang namanya mengumbar auratnya kalian, kalian gak bakal tuh mengidolakan idola kalian tuh lebih daripada Tuhan gitu so, gimana sih caranya kita bisa hidup untuk tidak lagi terikat dalam penyembahan berhalanya itu gitu, untuk kita tidak mengutamakan penyembahan berhala itu, mengutamakan si idol itu, mengutamakan sosmednya kita, bagaimana caranya kita harus mengerti bahwa hidup kita tuh dipimpin sama Tuhan itu sendiri, hidup dalam kerajaan Allah tuh bicara tentang ada raja yang berkuasa atas sebuah kerajaan, nah rajanya siapa? Yesus itu sendiri gitu nah Yesus berdaulat untuk melakukan apapun dalam kehidupannya kita teman-teman terus Yesus itu sesuatu atau sebuah pribadi yang unlimited, kita pribadi yang sangat amat punya limit gitu punya limitasi kalau saya belajar gitu ya, saya berkaca bahwa di dalam keluaran gitu di hukum Taurat Tuhan hukum Taurat yang keberapa gitu ya teman-teman ada dibilang gini, jangan ada padamu ala lain di hadapanku itu bicara tentang apa? kamu gak boleh nyembah yang lain karena pada dasarnya manusia diciptakan sama Tuhan itu untuk kita menjadi seorang penyembah kalau kita tidak menyembah Tuhan artinya kita lagi menyembah yang lain gitu apa yang kita sembah? gadgetmu? status sosialmu? ketenaranmu? seberapa banyak likemu di tiktok dan di instagram atau dimanapun gitu ya tapi statusmu sesungguhnya adalah kamu tuh anak Tuhan gitu sesungguhnya kamu harusnya hidup di dalam kerajaannya Tuhan yang Tuhan menjadi pribadi yang berdaulat penuh atas hidupmu makanya teman-teman hari ini saya mau kasih tau teman-teman ya di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan begini jangan pernah beri kesempatan kepada iblis teman-teman jadi kalau gini ya sorry ya saya cukup tegas jadi kalau misalkan sosmedmu itu membuat kamu jatuh di dalam dosa jangan main sosmed ada beberapa teman-teman saya mereka sampai puasa instagram loh karena ketika mereka lihat instagram yang terjadi dia cuma bisa membandingkan dirinya doang yang terjadi dia cuma mengasihani diri aduh teman-teman udah pacaran udah lamaran udah apa segala macem terus dia cuma mengasihani diri jadinya ya kalau perlu teman-teman puasa dari sosmedmu hal-hal yang membuat engkau jadi bisa terikat sama hal-hal yang bisa melebihi Tuhan gitu terus apa lagi nonton key drama waduh mantep tuh ya hati-hati teman-teman kalian nonton-nonton tugas kuliah lupa tugas sekolah lupa bahkan mandi aja lupa astagfirullahaladzim bahaya ya teman-teman ya jadi ingat bahwa jangan pernah beri kesempatan kepada iblis karena iblis gak diberi kesempatan aja cari kesempatan apalagi udah ada kesempatan seneng banget teman-teman oke jadi jangan pernah beri kesempatan sama iblis karena iblis itu cerdik gitu ya licik kalau bahasanya saya jadi hati-hati teman-teman sesuatu yang kita mulai coba-coba coba-coba akhirnya bisa mengikat kita teman-teman dan tanpa kita sadari kita sudah menyembah itu kita ketergantungan sama itu nah saya pernah teman-teman ada di dalam kondisi saya udah pelayanan udah jadi youth leader gitu-gitu ya saya suka main candy crush teman-teman itu game yang saya suka banget gitu kan waktu jaman saya kerja waktu itu kerja di kantor tiap makan siang saya paling saya makan siang cuma 10 sampai 15 menit gitu kan habis itu yang saya lakukan apa 45 menitnya tuh main game main candy crush gitu naik sampai berapa level gitu sampai hari ini saya masih main gitu tapi ada suatu waktu saya ngerasa ini tuh mengikat saya kenapa? karena tiap punya free time dibuka di handphone langsung kayak auto mencet si candy crush itu gitu langsung main gitu yang tadinya nyawanya kan cuma ada 5 nih teman-teman kalau kalah saya bisa atur untuk setting waktunya biar saya punya punya nyawa lagi gitu sampai seperti itu terus sampai akhirnya saya menyadari kenapa ini menjadi berhala buat saya karena saya udah gak peduli sama keluarga saya ketika saya di rumah pun yang tadi bisa main sama wanakan bisa ngobrol sama mama sama papa yang terjadi saya cuma pegang handphone dan candy crush di depan mata itu berhala loh teman-teman dan saya gak nyadar awalnya sampai akhirnya mama saya bilang kayak gini kamu yang main game lulu kok gue jadi kayak anak kecil ya digituin ya dibilangin main game lulu main game lulu tapi ternyata memang itu nah kita butuh ada komunitas di sekitar kita yang mengingatkan kita teman-teman saya gak pernah bilang bahwa nonton kidrama itu salah saya gak pernah bilang bahwa main game itu salah tapi ketika segala sesuatunya itu udah berlebihan itu gak baik teman-teman nah kadang-kadang komunitas kita tuh yang yang nyadarin kita eh lu nonton kidrama mulu lu jangan lupa jangan lupa skripsinya dikerjain tugasnya dikerjain gitu kan kalau gak main game lulu sih komsel datangnya telat melulu gitu kan sorry ya kalau ada yang tersinggung jadi itu pesan-pesan sponsor yang harus dilakukan jadi teman-teman belajar sama-sama untuk kita punya hati punya pribadi yang hidup dipimpin sama Tuhan karena kalau hidupmu dipimpin sama Tuhan segala sesuatu yang ada kesempatan nih iblis untuk jadiin itu sebagai sebuah berhala itu udah gak ada lagi gitu itu gak bisa dilakukan lagi karena apa? karena kita hidup dipimpin sama Tuhan nah praktikalnya ya gimana cara kita hidup dipimpin sama Tuhan supaya kita tidak terikat lagi supaya kita tidak menyembah berhala lagi satu hal teman-teman hiduplah di dalam firman itu sendiri hidup di dalam firman hidup di dalam firman bicara tentang apa? teman-teman tau gak? sepanjang pandemi ini 2020 sampai sekarang 2021 saya mengerti kenapa gereja kita tuh cukup amat memprioritaskan yang namanya komunitas baca firman pemuritan kenapa teman-teman? karena itulah yang akan menghidupimu pada akhir-akhir zaman ini lihat ya kita gak bisa datang ke gereja kita yang luar biasa dengan segala fasilitas yang ada gitu ya tapi gereja itu adalah dirimu yang sesungguhnya bagaimana kamu bangun hubungan sama Tuhan bagaimana kehidupan worshipmu ketika tidak ada KWL yang nyanyi di depan mukamu gitu ya cuma bisa ngeliat dari layar kaca apakah kamu masih menyembah Tuhan? apakah tanganmu masih terangkat? hatimu masih mengarah sama Tuhan? teman-teman hidup di dalam firman bicara tentang hubungan kita sama Tuhan itu seperti apa? walaupun tidak ada pemimpin yang melihat walaupun tidak ada teman komsel yang melihat walaupun tidak ada mama papa yang melihat walaupun tidak datang ke gereja kamu tetap bisa nyembah Tuhan bisa bahasa roh bisa tetap bersyukur sama apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kamu teman-teman saya juga ngalamin gimana ya ibadah online itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan teman-teman awal-awal saya ibadah online sambil nyetir kadang sambil makan udah kayak nonton youtube gitu terus sambil ngapain kayaknya gak fokus gitu sampai akhirnya saya mengerti kenapa ya saya harus punya sikap yang berbeda ketika saya datang ke ibadah ibadah yang onsite ataupun yang online gitu kenapa harus punya sikap hati yang berbeda nah saya belajar teman-teman dari firman itu Tuhan banyak menegur saya banyak mengajar saya karena firman sendiri itu gunanya apa sih? mengajar kamu menegur kamu menyatakan kesalahannya kamu mendidik kamu teman-teman itulah firman makanya anak muda kalau hari ini males baca firman ya saya cuma bilang kamu rugi sendiri gitu karena banyak banget keuntungan yang bisa didapat ketika kamu baca firman teman-teman tau gak? di dalam firman Tuhan sepanjang saya mengikut Tuhan sepanjang saya saat terduh membaca firman Tuhan saya menemukan ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab itu 365 kali itu sama seperti satu tahun sama dengan 365 hari ya kurang lebih atau 366 nah dari situ saya mulai pop up saya mengerti kenapa kita harus mengerti harus tahu harus paham firman itu seperti apa kata jangan takut ini Tuhan tau setiap hari pasti kita ngalamin yang namanya ketakutan Tuhan tau pasti kita ngalamin yang namanya kekhawatiran Tuhan tau kalau kita tuh ngalamin yang namanya kita ragu akan sesuatu bingung akan sesuatu makanya Tuhan izinkan tertulis di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut di situ supaya apa supaya kamu jangan takut supaya hidupmu penuh dengan kasih karunia Tuhan supaya hidupmu dipimpin sama firman Tuhan supaya engkau selalu hidup di dalam kerajaannya Tuhan jadi mengertilah teman-teman bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk merebut engkau dari tangannya Tuhan makanya jangan sekali-sekali beri kesempatan sama si iblis karena iblis tuh seneng banget ngeliat orang yang udah mulai malas baca firman atau lagi komsel mulai datangnya telat kan gak tiba-tiba langsung hilang ya mulai datang telat dulu terus mulai alasan ini itu ntar mulai komselnya sambil makan sama keluarga sambil di mal dan segala macam tiba-tiba ngilang gitu oke jangan beri kesempatan kepada iblis oke nah yang kedua yang saya mau sampaikan adalah teman-teman diakobus 4 ayat 7 karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu kata kuncinya adalah tunduk kepada Allah teman-teman teman-teman hari ini saya mau tanya deh gimana sih kalian memandang Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya kalian kalau teman-teman tanya saya bagi saya Tuhan Yesus itu sahabatnya saya kenapa karena sepanjang hidupnya saya saya punya sahabat gak? punya tapi yang namanya orang terdekat kita itu orang yang paling berpotensi untuk melukai kita juga teman-teman jadi sahabat buat saya tuh datang dan pergi gak ada yang dari kecil misalkan ada teman-teman saya yang punya sahabat dari kecil udah 15 tahun sahabatan saya gak pernah punya sahabat yang seperti itu ya karena satu dan lain hal lah ya yang terjadi tapi saya mengerti bahwa kayaknya di dunia ini gak ada manusia yang bisa gue andelin gitu even orang tua gue sendiri tapi di kondisi itu Tuhan ingetin gue tentang seorang Daud teman-teman dimana dia pun dari lahir dari kecil udah ditolak ya sama orang tuanya gak dianggap ada gitu makanya dia bilang sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku tapi Tuhan yang menyambut aku gitu nah saya tuh gak pernah ngalamin yang namanya punya sahabat punya hubungan yang panjang gitu jadi saya gak pernah ngerasain adanya sosok seorang sahabat sampai akhirnya saya terima Tuhan Yesus saya berjumpa dengan Tuhan Yesus saya melihat Yesus itu sahabat buat saya kenapa? karena buat saya ekspektasi seorang sahabat adalah selalu ada buat saya mengerti saya bisa tahu apa yang saya alamin walaupun saya gak perlu ngomong nah saya dapetin itu di sosoknya Yesus teman-teman nah hari ini Yesus itu apa sih buat kamu? kamu memandang Yesus itu seperti apa? ada yang memandangnya seperti seorang Bapak tapi ada juga yang memandangnya tuh Raja gitu yang jauh banget kayaknya kita tuh kalau datang sama dia mesti sujud-sujud mesti cuci kaki cuci tangan dulu terus bobo gitu kan ya jadi bagaimana kamu menganggap Yesus dan melihat Yesus dalam hidupmu itu penting teman-teman karena dari situ teman-teman kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya Yesus itu tuh punya kuasa yang luar biasa di dalam hidupmu teman-teman tau gak waktu Daud ngelawan Goliat yang terjadi sama Daud tuh seperti apa sih? dia punya dua choice teman-teman dia punya dua pilihan yang pertama adalah dia harusnya takut tapi yang kedua dia cuma lihat bahwa roh yang ada di dalam dirinya dia itu lebih besar daripada si Goliat yang gede itu nah hari ini teman-teman apapun yang mengikatmu berhala macam apapun kayaknya kalau gak nonton kidrama bisa nangis bisa mood bisa ngapain gitu saya mau kasih tau kamu jangan lihat dengan apa yang kelihatan mata kamu jangan lakukan dengan apa yang menjadi kekuatanmu tapi ingatlah bahwa Yesus sudah lahir di hatimu kamu sudah hidup di dalam kerajaannya Allah baiknya kamu juga melakukan setiap aktivitas yang dimimpin oleh rohnya Tuhan gitu makanya yang mesti dihidupi adalah rohnya kita yang harus dihidupi adalah apa yang menjadi makanan rohani kita teman-teman so hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk kita lebih mencintai firman daripada TikTok lebih mencintai firman daripada Gemu lebih mencari Tuhan dahulu sebelum kamu mencari orang-orang yang kelihatan karena sesuatu yang namanya hubungan sama Tuhan itu penting banget teman-teman waktu gak ada orang di sekelilingmu yang bisa membantu engkau Yesus ada di sampingmu Yesus ada menemanimu Yesus mengerti apa yang hari ini engkau rasakan engkau lagi pengen nangis engkau lagi pengen marah engkau lagi pengen bersuka cita bahkan Tuhan lebih mengetahui daripada hatimu sendiri makanya hari ini teman-teman untuk menutup saya mau bilang kayak gini ya teman-teman bahwa kita itu dilahirkan dari awal Tuhan menciptakan kita itu punya destiny yang sangat amat spesifik teman-teman masih muda yang mendengarkan di tempat ini saya mau teman-teman mulai menemukan apa yang menjadi destiny-mu dalam kehidupanmu karena ketika kamu tahu destiny-mu kamu gak akan main-main sama hidupmu kamu akan merasa bahwa hal-hal yang tidak berguna itu akan kamu tinggalkan pelan-pelan karena kamu mengejar sesuatu yang begitu berharga makanya hari ini teman-teman hiduplah dalam kerajaan Allah jangan sampai penyembahan berhalamu hari ini menghalangi engkau untuk kau bisa lebih maksimal lagi untuk kau bisa lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan oke yuk kita mau sama-sama berdoa kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami percaya Tuhan yang boleh bekerja Tuhan yang boleh menyampaikan pesanmu Tuhan untuk hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan aku percaya Tuhan ada kuasamu Tuhan yang menaungi mereka dimanapun mereka berada ketika mereka di tempat tidur Tuhan di rumah mereka Tuhan aku percaya ada hati yang berkobar-kobar Tuhan untuk mendengarkan setiap firmanmu aku berdoa biarkan benih ini boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan biar setiap firman boleh berakar Tuhan di dalam hati anak-anakmu aku berdoa ada anak muda yang mencintai Engkau Tuhan ada yang mencintai Engkau lebih daripada apapun lebih daripada penyembahan-penyembahan berhala mereka Tuhan aku berdoa Tuhan berikan keberanian Tuhan Tuhan berikan semangat yang luar biasa untuk mereka boleh melakukan hal-hal yang positif Tuhan untuk mereka boleh kembali sama Engkau Tuhan aku berdoa tidak ada keberanian yang nyata itu Tuhan aku percaya hari ini Tuhan mereka adalah milikmu tidak ada satupun Tuhan yang mampu untuk merebut mereka dari tangan Engkau Tuhan terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini biarkan kami boleh sama-sama bersekutu biarkan kami boleh sama-sama mengerti bahwa kami adalah anakmu bahwa kami adalah pribadi yang hidup di dalam kerajaan Allah dan kami menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat buat kehidupan kami terima kasih Tuhan hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin thank you teman-teman God bless you mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini mari kita berdoa Bapak kami ter syukur buat ibadah hari ini buat setiap firman yang boleh tertahan dalam hati kami kami sekarang mau mempraktekan firmanmu Tuhan dan saat kami mempraktekan kami berdoa supaya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan sebab itu hari teman-teman firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menawar harapannya kepada Tuhan jika Engkau tinggal dalam kerajaannya Engkau tinggal dalam hadiratnya dan Engkau mengandalkan Tuhan firman Tuhan berjanji Engkau akan diberkati kalau Engkau percaya bolehkah Engkau mengangkat tanganmu dan terimalah berkat hari ini berkat daripada Allah Bapak dan cerita kasih dapat Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari roh kudus akan menyertai hidup kita kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan kita akan berhasil terima kasih Tuhan terimalah berkat dalam suatu nama dalam nama Yesus setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata amin Sparkling Are you blessed with today's service? pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang terterak jangan pentingkan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya thank you for joining us today and have a blessed weekend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati